selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tarik ke belakang seperti ini lalu kita ambil benang yang ini dari arah bawah ya dari arah bawah lalu kita ambil benang yang sudah kita putuskan tadi nah seperti ini tinggal kita rapikan nah hasilnya akan seperti ini ya jadi sama dengan bagian atas tusuk-tusuk yang lain selanjutnya ini untuk merapikan benangnya kita selipkan di antara benang-benang yang ini kemudian ke arah sebaliknya kesini nah seperti ini ya kita rapikan nah kemudian ini kita bakar ya kalau kita menggunakan benang poli atau benang nilon nah hasilnya seperti ini jadi bagian belakangnya pun rapi ya seperti ini jadi tidak terlihat bagian slipstreetnya nah seperti ini teman-teman kita bedakan dengan yang tadi nah ini jika kita menggunakan slipstreet seperti biasa ini tadi kita membuat slipstreetnya hasilnya berbeda nah ini saja sharing kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya selamat berkarya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati